Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman pecinta fotografi semua Selamat datang di channel Visual Journey Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu fotografi Dan 3 komponen yang sangat menentukan dalam menciptakan sebuah foto yang baik Yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO Ini akan kita coba bahas secara mendalam Mari simak Seperti yang kita tahu teman-teman Fotografi merupakan seni melukis dengan cahaya Fotografi merupakan suatu proses atau metode Untuk menghasilkan suatu gambar dari suatu objek Dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut Dan direkam pada media yang peka cahaya Media penangkap cahaya ini tersebut sebagai kamera Nah untuk menghasilkan sebuah foto yang baik Ada 3 komponen yang paling mendasar dalam ilmu fotografi teman-teman Yang pertama adalah shutter speed Yang kedua diafragma Dan yang ketiga adalah ISO Nah ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan untuk membuat sebuah foto yang baik Selain fungsi yang berbeda-beda dari ketiganya Masing-masing komponen ini memberikan hasil maupun efek Yang berbeda-beda pula dalam pengaplikasiannya Dan ketiga komponen yang saling berhubungan ini Kita sebut sebagai segitiga pencahayaan Atau triangle of exposure Sebelum kita masuk kepada segitiga pencahayaan Kita bahas dulu fungsi dari masing-masing komponen tersebut Oke teman-teman Langsung saja kita bahas kepada komponen yang pertama Yaitu shutter speed Apa itu shutter speed teman-teman Shutter speed atau kecepatan rana Merupakan suatu mekanisme Yang terdapat di dalam bodi kamera Tepatnya berada di depan sensor Nah teman-teman Fungsi dari shutter speed ini sendiri Yaitu mengatur Berapa lama waktu pencahayaan yang masuk melalui lensa Dan menginari sensor Bentuk dari shutter speed ini sendiri teman-teman Bagikan tirai ataupun pintu Yang dapat terbuka maupun tertutup Ketika kita menekan tombol shutter Nah shutter speed ini sendiri di dalam sebuah kamera Ditandai dengan nilai ataupun angka Satu per seratus Satu per dua ratus lima puluh Satu per lima ratus Satu per dua ribu Bahkan satu per delapan ribu Bisa teman-teman cek sendiri di kamera teman-teman Nah maksud dari angka satu per seratus Satu per dua ratus itu apa teman-teman Satu per seratus adalah satu detik dibagi dengan seratus Atau satu per dua ribu Satu detik dibagi dengan dua ribu Maka itulah waktu rana atau shutter speed terbuka Dan cahaya masuk mengenai sensor Tentunya itu adalah waktu yang sangat cepat ya teman-teman Seperti kita lihat banyak beberapa contoh foto Seperti foto kecepatan mobil Kecepatan burung Kecepatan hewan yang berlari Atau apapun Itu adalah salah satu contoh Bahwa shutter speed yang cepat dapat menangkap hal tersebut Nah namun jika kecepatan rana terbuka di satu detik Di dua detik, lima detik, bahkan di tiga puluh detik Maka ditandai dengan petik dua di atasnya Maka itulah waktu rana terbuka dan cahaya mengenai sensor Nah bagaimana efek yang dihasilkan? Jika kita memotret dengan kecepatan rana yang rendah Misalnya di satu detik Atau di lima detik Maka efek yang dihasilkan akan shaking atau blur Jika ada objek yang bergerak di dalam foto tersebut Misalnya pada contoh foto berikut Nah selanjutnya bagaimana teman-teman Jika kita memotret dengan shutter speed yang tinggi Seperti yang telah kita bahas sebelumnya Misalnya di satu per dua ratus, satu per lima ratus Bahkan satu per delapan ribu Maka efek yang dihasilkan akan freeze Atau jika ada bunda yang bergerak di dalam foto akan diam Contohnya pada foto berikut Nah itulah fungsi dari shutter speed itu sendiri teman-teman Pada aplikasinya Objek dan nilai kecepatan rana tidak selalu sesuai Kembali lagi pada objek itu sendiri Apa yang kita foto Dan efek apa yang kita dapatkan Tentunya efek freeze dan efek blur Dalam pengaplikasiannya dapat menciptakan sebuah foto yang baik dan indah Contohnya pada foto berikut Oke selanjutnya kita masuk kepada diafragma teman-teman Apa itu diafragma? Diafragma adalah salah satu komponen di dalam lensa Yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk Diafragma sendiri terbentuk dari bilah-bilah seperti pisau Yang tersusun melingkar seperti lubang Yang nantinya lubang tersebut dilewati oleh cahaya Nah fungsi dari diafragma ini sendiri teman-teman Adalah mengatur Besar kecilnya intensitas cahaya yang masuk Melalui lensa hingga sampai ke sensor Nah di dalam sebuah kamera Bisa teman-teman cek pada kamera teman-teman Nilai diafragma itu ditandai dengan F Dengan satuan angka seperti 2,8 3,5, 4, 5,6 dan seterusnya Nah nilai tersebut menentukan seberapa besar atau kecil Lubang diafragma tersebut Pada lubang diafragma dengan ukuran paling besar Misalnya kita ambil contoh pada lensa 50mm ini Lubang paling besar ada pada 1,4 Dan paling kecil ada pada 16 Jadi untuk ukuran nilai angka paling kecil Maka lubang akan besar Sedangkan untuk nilai angka paling besar Maka lubangnya akan kecil Jadi jangan sampai terbalik Nah besar kecilnya lubang diafragma tersebut Teman-teman tentunya memberikan efek yang berbeda-beda pula Pada hasil foto kita Efek tersebut terlihat pada ruang tajam Yang ada di foto atau yang biasa kita sebut Sebagai depth of field Pada diafragma yang besar Misal pada F1,8 Maka foto akan menghasilkan ruang tajam Atau depth of field yang sempit Nah biasanya teman-teman Ruang tajam yang sempit itu sangat terlihat Pada foto yang memiliki background atau foreground Pada jarak-jarak tertentu Sehingga efek blur sangat terasa disitu Bukaan diafragma besar juga bisa memberikan Efek bokeh yang indah pada foto Contohnya pada gambar berikut Nah bagaimana dengan diafragma dengan lubang yang kecil Misalnya pada bukaan F11 Hingga F22 Maka foto yang dihasilkan sebaliknya Akan memberikan ruang tajam yang luas pada foto Nah tentunya efek yang dihasilkan adalah Foto yang terlihat tajam dari keseluruhan elemen foto Mulai dari ujung hingga ke tengah Nah biasanya kita gunakan Bila kita ingin memotret foto-foto landscape Yang membutuhkan ketajaman yang tinggi Misalnya pada contoh foto berikut Nah namun efek ruang tajam yang dihasilkan bergantung pula Pada focal length lensa yang kita gunakan Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya Nah selanjutnya kita masuk kepada komponen yang terakhir Yaitu ISO Apa itu ISO teman-teman? ISO adalah komponen yang terdapat di dalam sensor kamera itu sendiri ISO merupakan kepekaan sensor terhadap cahaya Nah ketika intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera atau sensor kecil Sehingga membuat foto menjadi gelap Maka kita bisa menaikkan ISO Sehingga foto atau gambar kita terlihat lebih terang ISO sendiri diukur dengan nilai 100, 200, 400, 800, 2000, 4000, dan seterusnya Nah pada kamera-kamera saat ini ISO sendiri bisa mencapai ratusan ribu Sehingga kepekaan sensor terhadap cahaya sangatlah tinggi Nah bagaimana efek yang ditimbulkan dari ISO ini sendiri Nah ISO ini sendiri memberikan efek yaitu berupa noise Apa itu noise? Nah noise ini sendiri teman-teman di dalam dunia fotografi Merupakan istilah untuk menyebutkan bintik-bintik berwarna Yang dapat mengganggu hasil foto kita Sehingga hasil foto tampak tidak halus Semakin tinggi ISO yang kita gunakan Maka foto akan semakin tampak tidak halus Dan semakin tampak berbintik Namun sebaliknya Semakin rendah ISO yang kita gunakan Maka hasil foto kita akan semakin halus dan jelas Bisa kita lihat pada contoh foto berikut Nah namun pada kamera-kamera terbaru saat ini teman-teman Permasalahan noise ini cukup bisa diatasi Tentunya kamera-kamera yang kita tahu Yang memang memiliki harga yang cukup mahal saat ini Tentunya bisa memberikan keluluasaan yang lebih Terhadap penggunanya Salah satunya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir noise itu sendiri Nah itu tadi ketiga komponen yang terdapat dalam setiga exposure teman-teman Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan antara tiga komponen ini Sehingga dapat menghasilkan sebuah foto yang baik Sehingga exposure yang digunakan dalam memotret adalah Nilai exposure yang tepat Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh